Intro Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menghadiri dan menjadi narasumber pada acara ngobrol At Tempo Route 218 Asian Games 2018 di Ballroom Sasono Mulyo Le Meridian Hotel, Jakarta. Selain Kapolri, narasumber lain yang hadir yaitu Menteri Olahraga Imam Narawi, Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin, Ketua Inas Gok Erik Thohir, Dirjen Cipta Karya yang dalam hal ini mewakili Menteri PUPR Sri Hartoyo, serta Menteri Perhubungan yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Perhubungan. Dalam kegiatan tersebut, Kapolri didampingi oleh para pejabat Mabes Polri diantaranya Asobs Kapolri Irjen Pol Deden Juhara, Karo Profos Div Propa Polri Brigjen Pol Ref De Andri, serta Karo Penmas Div Humas Polri Brigjen Pol Muhammad Iqbal. Dalam acara ngobrol kali ini, Kapolri menyampaikan bahwa pada kacamata kepolisian, pada saat ini sedang dan akan menghadapi beberapa agenda penting, yaitu pengamanan pilkada yang saat ini masuk dalam tahap kampanye, Ramadan, Idul Fitri, Asian Games 2018, serta Pilpres 2019. Asian Games saat ini merupakan momen yang sangat penting bagi bangsa, serta sebagai cooling system pilkada pada situasi politik yang sangat menghangat, supaya masyarakat tidak dicekoki oleh isu-isu politik pertarungan kekuasaan yang mengakibatkan masyarakat menjadi terpolarisasi. Selain sebagai cooling system, Asian Games juga sebagai pemersatu serta menetralisir polarisasi masyarakat. Dalam rangka Asian Games, Polri telah membentuk operasi among raga yang dimulai sejak tanggal 18 Agustus hingga 2 September. Yang akan melibatkan sebanyak 36 ribu personil gabungan TNI dan Polri. Polri juga akan membuat pusat komando yang akan bertempat di Mabes Polri, yang akan didukung penuh oleh TNI, Badan Intelijen Negara, Kementerian Perhubungan, dan stakeholder lainnya. Kapolri juga mengatakan bahwa ancaman yang perlu diwaspadai adalah terorisme. Akan tetapi Polri telah melakukan upaya untuk conditioning. Selain itu, Polri juga telah melakukan operasi kejahatan konvensional seperti copet dan kejahatan jalanan lainnya. Namun tantangan yang paling utama adalah mengenai kemacetan, terutama di ibu kota, Jakarta. Kapolri mengharapkan jajaran media dan lainnya dapat mendengungkan akan adanya acara Asian Games. Karena aman dan suksesnya pelaksanaan Asian Games akan membawa image bangsa Indonesia semakin bagus dan disegani oleh bangsa lainnya, serta banyak mendatangkan investor. Tahun 1962, Presiden Soekarno bertekad untuk melaksanakan Asian Games. Dalam usia Indonesia yang masih sangat muda, dan prestasinya sangat luar biasa. Kita berhasil, dari nomor dua, berhasil melaksanakannya agar aman dan lancar. Dan dengan konferensi Asia-Afrika 1955, dua momentum besar itu, itulah yang mengangkat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang diperhitungkan oleh dunia. Saat ini, kita kembali melaksanakan event yang sama, seperti tahun 1962. Dalam usia yang lebih tua, dalam kondisi ekonomi yang lebih matang, seharusnya kita akan bisa melaksanakannya dengan lebih baik. Oleh karena itu, saya mengajak saudara-saudara sekalian, akan datang ribuan tamu-tamu berbagai bangsa dan seluruh Asia, Kita seluruh mereka dan baik. Kita amankan mereka. Kita berikan kenyamanan kepada mereka. Sehingga dengan suasana aman dan nyaman, serta puasannya yang lancar, maka akan memberikan branding baru bagi bangsa Indonesia. Secara internal, rasa nasionalisme kita akan makin menguat. Dan kemudian, secara internasional, bangsa Indonesia akan lebih diperhitungkan menjadi bangsa yang besar, dan bukan hanya bangsa biasa, tapi bangsa yang mendominasi dunia, kalau bukan di kawasan Asia Tenggara setidaknya. Sekian terima kasih. Acara diakhiri dengan sesi tanya-jawab, pemberian testimoni, serta foto bersama. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Semoga semuanya berhasil yang aman, lancar, dan insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik bagi kita semua. Amin, ya Allah amin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.